Jumpa lagi di 4 klip, kali ini kita akan membuat note seperti ini Saya sudah buat contohnya dari kertas bekas Tapi kali ini kita akan membuat dari kertas HVS baru Kita membutuhkan 5 lembar kertas HVS Lalu kita lipat jadi 2 seperti ini Nah setelah itu kita garis dengan pensil Supaya lebih kelihatan gitu ya teman-teman Nah kemudian kita lipat lagi 2 kali sama seperti tadi Jadi nanti total kertasnya ada 8 potong gitu ya teman-teman Kemudian kita garisi dengan pensil Supaya garisnya terlihat saat kita potong-potong nanti Nah ini di kanan dan kirinya saya kasih klip Supaya waktu dipotong tidak miring Nah sekarang tinggal kita potong-potong saja sampai jadi 8 potong ya teman-teman Oh ya kertas HVS ini ukuran A4, kalau yang kiri F4 Tinggal kita rapikan saja bagian samping-sampingnya Setelah itu kita siapkan kertas bufalo kecil untuk cover belakangnya Kita samakan potongannya seperti kertas yang tadi Setelah itu kita beri garis jarak atas 1 cm dan samping 1 cm Kemudian kita buat 5 titik Dari titik yang tadi kita bagi 2 lalu kita bagi 2 lagi Supaya presisi ya teman-teman Seperti ini Lalu kita tinggal lubangi saja pakai pelong-pelongan Kita lubangi mengikuti titik yang ada di tengah gitu ya teman-teman Nah kalau udah jadi satu contoh seperti ini Kita buat untuk melubangi kertas yang lain Sesuai cukupnya berapa gitu ya Di pelong-pelongannya mungkin 8 lembar atau 5 lembar seperti itu Lalu ini adalah kabel tis berwarna hitam Bagian bergeriginya nanti ada di sebelah dalam ya teman-teman Nah kemudian kita masukkan saja satu persatu Sampai ada 5 kabel tis sesuai dengan lubangnya Lalu kita pasang Kita kira-kira saja dulu pokoknya terpasang Nah setelah itu saya akan mengukur sesuai dengan contoh yang sebelumnya saya buat Yaitu 2 cm Jadi di kira-kira saja teman-teman sukanya yang lebar atau yang kecil Nah setelah itu kita tinggal menyesuaikan posisi kunciannya Agar sama dengan sebelahnya ya teman-teman Nah kemudian saya tidak mau potong kabel tis ini Karena akan jadi tajam gitu ya Jadi cuma saya solasi saja Lalu saya siapkan kertas bufalo yang tadi untuk ditempel Dan kita gunting kalau masih ada bagian yang kelebihan ya Kemudian kita pasangkan double tip seperti ini ya teman-teman Agak banyak biar lebih kuat Kita pasang dari bawah Lalu kita rapikan Nah setelah itu kita gunting sisi kiri kanannya yang masih belum rata ya Nah sudah jadi deh teman-teman Seperti ini jadinya Nah untuk kabel tisnya itu seperti ini Bisa dibeli di toko bangunan Atau di link yang ada di deskripsi nanti ya Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya Terima kasih telah menonton video ini